Pandemi yang meladan Rusantara membuat kita harus tetap di rumah. Percaya deh, pandemi bisa selesai kok, agar kita bisa kembali hidup normal. Meskipun belum bisa kemana-mana, kita ajak kalian ya jalan-jalan ke Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Di sini kita bisa melihat keindahan alam, salah satunya Telaga Kumpe. Tempat ini bisa menjadi tempat untuk lari sesaat dari rutinitas pekerjaan. Ingat tuh, bukan lari dari kenyataan ya. Masuk dalam wilayah kecamatan Cilongo, Kabupaten Banyumas, Telaga Kumpe menjadi destinasi wisata di bawah kawasan BUMN Perum Perhutani yang bekerjasama dengan masyarakat sekitar FEMS. FEMS, Telaga Kumpe adalah sebuah telaga yang dianugerahi pemandangan alam yang luar biasa cantik. Kalau ke sini, pengunjung membutuhkan waktu perjalanan sekitar 1 jam dari pusat kota Purwokerto, Banyumas. Memiliki luas sekitar 6 hektare, tawaran yang disajikan Telaga Kumpe memang luar biasa FEMS. Perairan tenang dan di api tutan tropis menjadikan tempat ini sebagai salah satu tempat wisata favorit. Sejumlah sudut Telaga Kumpe ini dikelola dengan cukup baik FEMS. Aktivitas yang bisa kalian lakukan di sini bisa mengabadikannya dengan bidikan kamera. Oh iya FEMS, tepat di tengah Telaga terdapat sebuah jembatan yang diberi nama Jembatan Cinta. Di sini pengunjung juga bisa memberi makan ikan. Perairan Telaga Kumpe ini banyak terdapat beragam jenis ikan tawar yang sengaja dipelihara. Duh seru ya, ikannya juga cantik kayak kamu. Menghabiskan waktu di Telaga Kumpe dijamin bikin kalian betah berlama-lama. Deretan perbukitan di kawasan Telaga membuat suasana sejuk khas pegunungan. Bener-bener bikin hati happy FEMS. Nama Kumpe sebenarnya diambil dari sejenis tanaman yang tumbuh subur di tengah Telaga FEMS. Kumpe awalnya sebuah singkatan dari bahasa Jawa yaitu Dikum Landipe yang berarti direndam dan dijemur. Singkatan ini kemudian digunakan sebagai nama tumbuhan di sekitar Telaga ini. Selain menikmati keindahan alam, kalian yang ingin mencoba keseruan lainnya silahkan menjajal aktivitas naik perahu FEMS. Sejumlah perahu tradisional ini sengaja disewakan oleh pengelola untuk pengunjung yang ingin mengeksplorasi sudut demi sudut tempat ini. Saat naik perahu, pastikan kalian dalam pengawasan petugas ya. Sekali naik perahu ini, pengunjung dikenakan tarif sekitar 10.000 rupiah per orang. Untuk biaya masuknya, pengunjung hanya dikenakan biaya sebesar 5.000 rupiah per orang. Telaga Kumpe bisa menjadi alternatif visata murah meriah yang bisa kalian kunjungi ketika ada di Banyumas. Asik kan? Terima kasih telah menonton!